Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait vonis bebat yang diberikan terhadap terdakwa pembunuhan dini serafriante Gregorius Ronald Tanur. Keempat tersangka itu terdiri dari tiga hakin pengadilan negeri Surabaya yang menerima suap, yakni Erintuah Damanit, Haruhan Indio, dan Mangapul. Kemudian pengacara Ronald Tanur berinisial ALR yang merupakan pemberi suap. Penggeledahan dilakukan di beberapa lokase, termasuk rumah masing-masing tersangkat. Total uang yang disita penyidit mencapai 12 miliar rupiah dari berbagai mata uang.